PEMIRSA 4 TERSANGKA Serta Undang-Undang Pertemakan dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara Empat orang pedagang daging babi di Pasar Banjaran Kabupaten Bandung berinisial PO, TI, AI, serta AP diamankan unit reser sekriminal Polresta Bandung Penangkapan keempat pelaku penjual daging babi tersebut bermula dari laporan warga setempat Kempat tersangka memiliki peran berbeda Tersangka PO dan TI ditangkap petugas kepolisian karena menjadi pengepul daging babi di Pasar Banjaran Sementara itu AI serta AP ditangkap karena menjual secara eceran daging babi di Pasar Balendah dan Majalaya Berdasarkan informasi, daging babi yang akan dijual tersangka berasal dari daerah Solo, Jawa Tengah Selain mengamankan tersangka, kepolisian pun berhasil mengamankan barang bukti berupa daging babi sebanyak 650 kg siap jual ke Pasar Tradisional Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan menghimbau kepada warga agar tidak khawatir dengan adanya informasi penjualan daging babi ini karena petugas telah menyita seluruh daging babi di tiga pasar di Kabupaten Bandung Kedepannya pihak kepolisian akan terus melakukan pemantauan penjualan daging di Pasar Tradisional sesuai dengan salah satu tugas Satgas Pangan Kita ini memiliki namanya Satgas Pangan Dengan situasi kondisi seperti ini tentu kita mengantisipasi kebutuhan sembilan bahan pokok masyarakat Kami bekerja kemudian mendapat informasi mendapat informasi bahwa ada daging babi yang kemudian diolah, dijual menjadi daging sapi kira-kira seperti itu seolah-olah daging sapi ada teknisnya dengan menggunakan bahan boraks ini diolah kemudian menjadi menyerupai daging sapi dan dijual dengan seharga daging sapi intinya kira-kira seperti itu Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat tersangka terpaksa mendekam di balik jeruji besi Mapo, Resta, Bandung keempatnya disangka telah melanggar undang-undang perlindungan konsumen serta undang-undang peternakan dan diancam 5 tahun hukuman penjara Rezi Tia Prasaja, Bandung TV